Intro Presiden Joko Widodo mengajak pengusaha yang hadir dalam acara Kompas 100 CEO Forum untuk segera membeli tanah di ibu kota negara Nusantara. Pasalnya harga tanah di IKN saat ini masih murah. Dia mengatakan bahwa harga tanah di IKN jauh lebih murah jika dibandingkan dengan harga tanah di Jakarta yang sudah mencapai ratusan juta rupiah per meter persegi. Jokowi mengatakan meski saat ini terhitung murah, tapi harga tanah di IKN akan terus naik karena banyak peminatnya. Semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau bapak ibu beli sekarang di SJBD itu mungkin harga tanah per meter sudah 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balik Papan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Enggak benar-benar. Bulan depan sudah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak masak di jua murah ya enggak lah. Motorita pintar. Jadi kembali, IKN ini adalah investasi untuk masa depan kita. Investasi untuk keberlanjutan Indonesia. Jadi kalau masih ada khawatir-khawatir apa gitu loh. Pak nanti enggak dilanjutkan. Ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93 persen fraksi partai-partai di DPR. Apa lagi? Takut apa lagi? Takut pemilu. Ini. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.